Dengan keromah Tuhan Syekh, abdinyuhunkan kasalametan, Busti. Kemudian ayah kamar letik, didinya diceritakan bahwa itu kamar Hasan Jeng Hussein. Ya kamar Syedina Ali, ya dah purna, ya paranti narimata mu'na. Seorang raja, gubernur saat itu, Masya Allah, yang narimata mu'na hanya 2 meter kali tilu meter. 2 kali tilu. Lutik, kamu kamar Syedina Hasan Jeng Hussein mah, letik jasa duaan didinya. Tak didinya setelah Syedina Ali, Syedina Ali terbunuh. Kan Syedina Hasan Jeng Hussein ke Madinah. Di Madinah, didinya lah Syedina Hasan Tia kapan kita mimpin kek, bakal jelas nama gimana, singkat nama baik. Terus, Syedina Hussein, kita beat, kemana ya kamu auyah. Emang kunaon kita tak mu'awiyah ketika kangjin Nabi putus, anu terpilih Syedina Abu Bakar. Nyana panas, padahal nyana, sohabat itu paling mengonjol di medan-medan lagak sebagai panglima adalah mu'awiyah. Kunaon Nabi pilih Syedina Abu Bakar. Mulai dengki di harita. Tapi ini sohabat itu menang di luar ngaji ya. Ia beker carita baik pada orang nama yang ketu menanggadongengken ya. Menanggadongengken pada orang nama yang gitu deh. Itu banyak lana. Sebab ini sohabat yang sohabat. Bantak siun yang ngadongengken. Ia masih siun. Padahal Mu'awiyah itu sohabat panglima kangjin Nabi. Tapi didinya masih kene. Syedina Mu'awiyah Tia. Nah, nahan kesabaran. Ketika Syedina Abu Bakar Siddiq selesai tindak jabatan kolipah. Nah, sudah ngepakai dari Syedina Mu'awiyah. Kunaon Syedina Umar, Nudita Ege. Mulailah Syedina Mu'awiyah. Didinya ngebangun kekuatan armada. Nyenenyen. Kitu. Armada-armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Syedina Mu'awiyah. Begitu ditungguan dari Syedina Umar. Nyenenyen langsung kendiri. Syedina Uthman no naik. Nah, ialah makin dendam. Syedina Mu'awiyah. Balik. Syedina Mu'awiyah ke Irak. Upah. Didinya lah. Nyen. Kekuatan, 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 kekuatan. Setelah Syedina Uthman tumbang. Lain tumbang irun. Kemudian naik Syedina Ali. Duh, syedina Ali. Peranglah di Syedina Mu'awiyah. Lantaran naon. Iy, titata dinagihah yang jadi pemimpin. Masya Allah. Kos gitulah kepemimpinan. Secara dohir, makos gitu. Secara dohir. Akhirnya, Yari, Syedina Ali tumbang. Lantaran, na pedang. Mke, diceritakan insya Allah satu persatu naima. Diceritakan karbala. Tidinya lah terus Syedina Hassan bangkit. Syedina Hassan. Kemudian Syedina Hussein. Syedina Hussein. Tidak beat. Kasyedina Mu'awiyah. Syedina Mu'awiyah maut. Yazid. Tidak beat. Kaya Yazid putra daripada Mu'awiyah. Tidak eke. Zaman Mu'awiyah. Jeng Syedina Ali. Bapak jeng Bapak. Kuari zaman anak. Yazid. Jeng Syedina Hussein. Kemudian Panglima'na. Adalah Abdullah bin Ziyad. Ia lu paling buang kawarah. Mak. Tidinya lah. Kabur Syedina. Susen. Kamadina. Timadina terusin kekuatan. Loba. Pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah kameka. Hasil daripada mimpi. Jeng mimpi-mimpi. Muka diceritakan kamari. Bahwa bakal terbunuh disnya. Huan Syedina Hussein. Sebab Syedina Hussein penghulu manusia. Anu bakal ngeceritakan kukang jeng Nabi. Dua pemuda anu bakal jadi. Keistimewaan di sorga cekang jeng Nabi. Bakal ketingali dua pemuda. Sahetak. Asamdi Hussein. In Cukaula. Idinya langsung. Dicaritakan. Dina impian. Bakal na perang. Jeng bakal terbunuh. Gesahuan Syedina Hussein mah. Namantak Syedina Hussein mah. Kapan? Ietet termasuk. Karena kita mursyid. Malaikat Jibril tigusya Allah. Malaikat Jibril ke keng jeng Nabi. Tik keng jeng Nabi. Kasyidina Ali. Kasyidina Ali. Kasyidina Hussein. Mursyid. Dina tarikoh. Mual ayah nukalu arti Syedina Hussein. Mual ayah nukalu arti Syedina Hussein. Mual ayah. Idinya terus. Kasyidina Muhammad bakir. Nah. Terus aja. Syedina Hussein teha mimpi. Mekah. Lantaran. Lantaran tadi nak deka Mekah. Keburung mimpi diri. Tanggal tujuh. Tanggal dapan. Berangkat nukuduna wukuf. Nyana berangkat. Melayu Tanaib. Kakufah. Dikupah. Nges disadiakun. Jeng peperangan-peperangan. Kuziazid. Idinya beberapa hari berarti. Datang kat tanggal hijimu haram masih di jalan. Tanggal dua muharam masih di jalan. Tanggal tilu muharam. Tampailah tanggal tujuh. Sampailah di Karbala. Nyen kemah-kemah. Ngaran-ngarana. Kerdi catetan kukula. Sahanu milu. Awewe. Turunan kangjeng Nabi. Saripah. Saripah berarti. Gitu kene. Putra daripada Sina Hasan. Putra daripada Sina Hussein. Orang lamun Kakarbala kat itu. Bakal ayah didinya te. Lumawa cahai kia bayu. Cahai ngorolok pahe. Nah etah bakal diceritakin. Insyaallah. Abul Fadol Abbas. Etat te. Dulur Sina Hussein beda emak. Nye lamun urang nges kad itu. Kak Iran. Nganyah orang makom Sina Hussein. Karbala. Bakalnya ho kabayang me. Takarbala te. Kayak Abul Fadol. Abbas. Etak. Cahai ngorolok payah didinya. Lantaran ketika Sina Hussein. Sina Hussein panglima anuh. Menter terkalahkan. Luar biasa. Luar biasa. Tidak beat ke Yazid yang emung. 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 Lantaran naun ya. Sebab Yazid etak meruskan mu'awiyah. Numatak mbun naun. Lantaran perkuluh dilaksanakan. Haram. Ini cek Sina Hussein. Di antaran lah ya. Saba berapa poin. Anu dirubah. Nudijaman kangjil. Kusidna mu'awiyah. Dilanjutkan ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sina Hussein. Hargai kaulah sebagai incu Muhammad. Incu Rasulullah. Anjir gizka robah hukum-hukum menang tim. Bapak kolot kaulah. Kulabah datang ke Irajah. Mual kudu beatkan ungaran Yazid. Satung-tung Yazid. Nyalaksanakan luar aturan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Tidihnya lah terus. Tendak-tendak-tendak-tendak. Akhirnya perang. Sepoek. Istimewa Sina Hussein. Dua poek. Lo ban lo gugur. Katilu poek. Tanggal sepuluh. Tanggal sembilana Sina Hussein. Nungun lo kenca nangis. Duh. Potong. Ha. Kasuare kenana. Iuna kenapanah. Duh. Nungges kadir. Bercucuran darah. Istirahat. Istirahat Sina Hussein. Lataran. Wah. Perang nangisul tanding. Jadi amun Sina Hussein turun ke Medan Laga. Ha. Kapir teangis. Tengah itu. Bred. 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 Ka istimewan. Ngulinkan kuda jeng. Ngulinkan non panah jeng pedang. Iyalah Sina Hussein. Tak. Baju lu waktu dipake kumanehan al perang. Warna. Bred. Bred. Ha. Nunggu di luar tuh nyawa. Nah. Mantak di Iran lah ya. Tilo rupa. Ngke. Bakalnya dikupa. Hiji. Warna hideng. Dua warna merah. Tilo semua berum. Kaopats. Warna model kira. iya 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 dipakai kusidina Husein warnana lagi nah itu sembarangan nih makanya itu sembarangan tuh gitulah supaya nyawok itu sidina Husein tanggal 10 ngges tanggal 9 hari tanggal berguguran berguguran ngges jahwok begitu kusidizena diulahkan dia perang terus nyarekan sidina Husein kok lagi snyahwok bakal maut dahaga sidina Husein matat abul fadol nyokot kabengawan efrod tidunya dia dihadang sedihnya dihadang nyana dia dipunggaskin lungunan menghiji kencapan nyokot cahit di sungai efrod begitu cahit nyokot di dia di cekal kuno iya ditumbangkan ku musuh ku tentara yazid tak enggak ku sungut ku hari ku sungut tak tinggal iya kalau pakai kuda iya harus eplek-eplekan ku sungut nah ku hari iya di belah iya bas tinggal pakai iya doang nyana padahal nyana ngga dahaga tapi nyana tewani nginum lantaran sidina Husein tangin naon sabab nanu matak tewani nginum nyana lamun nginum maknya nyana sebuah sidina Husein yuma dahaga maknya mihulaan sidina Husein tersanggup nyana teak gitu naon karana nyana nginum seger di atas penderitaan batur sakit tukar perang masih kenyanya nyana te ta naon karana adab-adaban datang kadinya yah dianggis kenbay langsung cek tumbang oh nungin um seorang-orang aja nementak lambang na kayak di karbala cahe gitu tuh diais kedi ngorolok kedi ketika kulazarah kaditu ditanyakan nah iya cahe naon orang ditunaga hampir tanya rahul tak sejarah na iya dina hadis kos kitulah nementak jadilah lambang sebagian-sebagian besar nyauh komun lu zarah rahmat tuh ngete jauh kaler kidul betul monges kukulah didongengkin oh kitu entak jadilah lambang cahe tah sedina hussein langsung dahaga sanggisa dahaga geste kuat kudahaga dahaga nah jadi dalam hentik ker perang sanggisa hentik ker perang ker tenang tanggal 10 datanglah ke syam nah utusan daripada umar bin abdul muka mari dicaritakan di dia tah pembunuhnya umar umar bin abdul lain sebenarnya persi asli langsung ditumbangkan cegar di belah cegar memang lantaran kuat terses sedina hussein hampir eleh tentara yazid sakit lubana hampir eleh nah kuari sedina hussein tadi kakalakin cegar samir warikir dia seluruh seluruh arah kurang panah yahushin jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep 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 bis beres ngaguling nyana turun dibelah di dina jake bis di belah langsung nyana nilai surga seri nyana bahkan kanjin nabi nyana cek kanjin nabi cek kanjin nabi ialah janji gusti Allah lu pernah ku abah dicaritakin bahwa anjin bakal jadi syahid ceknya nyana ambis jasa nyana jasa hayang hirup hayang terang mohara jasa tadi kitu-kitu ya orang muntita perang mungai insyaAllah itulah syedina hussein hussein inmatak mursiduna nah wamudabiruna wamudabiruna nah iyalah syedina hussein langsung ditumbang ditumbang ya nah mhuluk nama kepedang pisah saya nista pisah careri kabe ke nungaran zenab nungaran patina incu imah zenab incu zenab zenab patina incu dari putra sinuh hussein kabe araya ngaran ngaran nangke tah imah huluk nadidinya begitu diharapan ku siti zenab siti nyanab ciri kemudian siti zenab terasa ayah kangjung nabi ngestudaya terupaya sebab yutya kadele setah zahir namat bahsat api setara batin mages ayah disalah lorga kabe senyum siti zenab siti fatimah kabe dicokot hulukna dibawa ke umar bin abdillah nah didinya dibawa saya dibawa set umar bikin kayazid dibikin kayazid seserian yazid bungah dengan kata kaburan anak akhirnya dibalangkan titah disepakan tidinya mulai ayah main bola haram main bola tasabuh jengetan menyeru main bola sarwa naraka jahani penghinan terhadap cucu kangjeng nabi nungaran sayidah 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 had hati bang setar lho karah ini buatan yahudi buatan nasrani orang ulas soki kituan nunggu hariman inget ketika yazid menghinat terhadap sayidah hussein dipakai main bola takulu syirah 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 hussein akhirnya dibawa ke mesir di mesir itu kene jadi berarti tikufah dibawa bagdad bagdad dibawa ke mesir penghinaan terhadap cucu kangjeng nabi luar biasa syirah hussein syirah hussein nengis uncang uncang di surga dikuburlah syirah syirah hussein di mesir menurut cakaol tapi tapi hari awak nama di karbala tah nuka marikulah kaditu ziarah kamakom syirah hussein sebab nyana sebagai mursin tah kitulah karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke karbala muarkatahan jutaan jutaan manusia di berbagai negara tinggal dipersiapkan di iran bakal di kupah bakal bakal narima jutaan manusia tapi sakatahan kitulah syirah hussein seserian yazid seserian yazid nah didilah maha kawas syirah yang maha segala galana wakhu al-kaw hirup wakhu ibadih aneh ditubuh kerajaan yazid ternyata kontroversi antaranya najim penggawa penggawa sepontang menunggu berbulanan hitung jari hari k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 dibaca masyarakat di iran di iraq penghinaan yazid terhadap syirah hussein motif dibaca ternyata motif motif kezoliman syirah hussein ia nungbangkan kezoliman perang simpati manusia terhadap syirah hussein dan puasa luar biasa terkata di abing yazid masyarakat hudang iraq iran syir yordan syirah hudang kabeh kepemimpinan yazid ialah bani umayyah masya Allah tak ialah minkah diceritakan ialah ngeceritakan karbala lantaran minggu hari mengesliwat jadi berarti sabtu bakal jutaan manusia di kerbala nah iya orang kebenaran pas ngabahas syirah hussein kerbala mudah-mudahan orang dihijikan syirah hussein jeng para penegak agama Allah dihijikan jeng kang jeng nabi di akhirat babarengan jeng ahli-ahli Allah jeng para suhada wassalihin amin ya roba alamin iya hanya sekerumit hartina muhammad bin nabiah nyeritakan bahwa terbungu kutilam al-hussein siksa kawal iya genep belas seluruh nanu genep belas adalah keluarga ahlil bayat turunan si dahasan turunan si nosen yakni habib habib syarifah syarifah nugenep belas kawal kedua dan selanjutnya 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 wallahuaklam bisawab